Di Telantas Polda, Sumatera Selatan mencatat 7.000 lebih pengendara melanggar lalu lintas terekam kamera ITLI per hari dan 9 titik kamera ITLI terpasang di kota Palembang. Polda, Sumatera Selatan Di Telantas Polda, Sumatera Selatan mencatat 7.000 lebih pengendara lalu lintas terekam kamera ITLI yang terpasang di 9 titik jalan di Palembang. Di antaranya simpang 4 rumah sakit caritas, simpang Jalan Ahmad Yani Seberang Ulu II, Jalan Kolonel Haji Burian Kilometer 9, Jalan R Sukamto, Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 3,5, Kawasan Cinde, Jalan K.I. Haji Wahid Hashim, Jalan Haji Bastari Jakabaring, dan Jalan Ahmad Yani. Meski saat ini masih dalam tahap uji coba atau sosialisasi, namun 50 surat pelanggaran ini sudah dikirim ke alamat pengendara. Setelah 8 hari mendapat surat, namun pelanggar tidak hadir ke ditelantas Polda, Sumsel, maka kendaraan akan di blokir. Setelah 8 ini mempunyai dua jenis kamera, yaitu pertama EVOLIS, itu khusus untuk dipersimpangan karakteristiknya, kemudian checkpoint, itu yang mempunyai karakteristik di jalan lurus. Kemudian rekan-rekan sekalian mekanismenya, mungkin rekan-rekan sudah monitor semua di masyarakat sekarang, sudah banyak yang mendapat surat konfirmasi. Di sini kita jelaskan rekan-rekan sekalian, mekanisme ITLE, mekanisme ITLE ini pertama, kendaraan yang melanggar di-capture atau tertangkap bahasa palembangnya oleh kamera. Dari kamera tersebut, dari hasil capture tersebut, data hasil capture tersebut masuk ke dalam server kita, dan muncul di layar komputer yang ada di uang back office ini. Jenis pelanggaran itu mayoritas umum seperti tidak memakai helm, melawan arus, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan lainnya. Rencananya ITLE akan segera diresmikan dalam waktu dekat, karena masih melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Apriyansyah, PBTV, menggabarkan. Terima kasih telah menonton!